Pantai Selatan Jawa memiliki cerita atau legenda Nyai Rorokidul yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Nyai Rorokidul adalah sosok roh atau dewi dan dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudera Hindia. Konon, Nyai Rorokidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tiri. Kedudukan Nyai Rorokidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyai Rorokidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda, Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Kendati demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu Buddha dari Samudera Selatan Ombak Samudera Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, Badai serta terkadang tsunami-nya. Kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka. Sosok Dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai ratu kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, pantai selatan memiliki sisi mistis yang sangat kuat. Karenanya hingga sekarang di zaman modern ini pun, masyarakat masih kerap mempertanyakan asal-muasal legenda Nyi Roro Kidul tersebut. Masih dijumpai hingga kini masyarakat melakukan ritual di pantai selatan. Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dulu, disebutkan dalam Kamus BBI. Mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut. Mengandung arti mendalam yang diungkap dengan cara gaib. Sebuah artikel Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebutkan masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifat lokal dalam bentuk mitos dan dongeng untuk mengikapi terjadinya bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya bentuk keingin tahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam. Penemuan fakta sain memang dapat berkembang dari mitos. Mitos Ratu Pantai Selatan Laut selatan selalu dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Ratu Pantai Selatan, mitos ini melegenda dalam kehidupan masyarakat yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan penguasa laut selatan. Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik dan bergaun hijau. Di Laut Selatan, Nyi Roro Kidul memiliki tahta pada kerajaan besar yang berdiri atas para lelembut atau makhluk gaib. Berbagai ritual kerap dilakukan warga di sekitar Pantai Selatan sebagai ungkapan terima kasih kepada Nyi Roro Kidul. Terkait mitos Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul, memang belum ada penjelasan ilmiah yang dapat mematahkan kisah tersebut. Namun sebuah penelitian mampu menjawab kejadian gelombang besar yang konon terjadi di Laut Selatan dan ada hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Dikisahkan, Panembahan Senopati yang merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam pergi mencari bantuan ke penguasa Laut Selatan serta penguasa Gunung Merapi. Ketika kerajaannya akan diserang oleh kerajaan Pajang. Bantuan tersebut pun direstui, Gunung Api meletus dan mengalirkan lahar hingga menggagalkan rencana pasukan kerajaan Pajang. Panembahan Senopati juga mendapat dukungan dari Nyi Roro Kidul. Berdasarkan babat Tanah Jawi, sebelum mendirikan kerajaan, Panembahan Senopati melakukan semedi. Smedi tersebut membuat hawa panas yang menyebabkan gelombang besar. Akhirnya, Nyi Roro Kidul, sang penguasa Pantai Selatan menemui Panembahan Senopati dan memintanya berhenti karena gelombang tersebut mengganggu rakyatnya. Nyi Roro Kidul berjanji ke Panembahan Senopati untuk membantu melirikan kerajaan Mataram Islam. Menurut peneliti LIPI, Eko Yulianto, gelombang besar itu metafora tsunami raksasa yang pernah terjadi di Selatan Jawa. Selain itu, Eko mengatakan bahwa itu merupakan kecerdasan politik Panembahan Senopati dalam mengemas kejadian alam yang benar-benar terjadi untuk mendapatkan legitimasi politik. Eko menemukan bahwa terjadi gempa bumi pada 5 Januari 1699 di Jawa. Gempa tersebut kemungkinan besar berasal dari jalur subdukasi di Selatan Jawa. Terdapat waktu-waktu yang sesuai antara temuannya itu dengan kisah percintaan Nyi Roro Kidul dan Panembahan Senopati. Gelombang besar dan gunung meletus di Jawa diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun lalu. Hal tersebut berdasarkan penelitian sejak bencana. Berarti hal ini sesuai dengan peristiwa penyerangan kerajaan pajang terhadap Panembahan Senopati pada 1584. Kemudian Panembahan Senopati bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Akhirnya terjadi peristiwa gunung meletus dan tsunami yang menyebabkan kerajaan pajang kalah. Kemudian ada kita dengar tentang larangan berpakaian hijau. Mitos larangan berpakaian hijau, warna hijau di pantai selatan sudah melegenda pada masyarakat Indonesia. Konon jika terdapat pengunjung yang nekat menggunakan pakaian hijau, maka dia dapat dijadikan sasaran oleh Nyi Roro Kidul untuk ditarik ke dalam istana gaibnya. Selain itu, orang itu juga akan dijadikan sebagai salah satu pelayan Nyi Roro Kidul. Namun larangan tersebut dapat dijelaskan dengan kacamata sen dan fakta sen. Dalam ilmu pengetahuan, air laut memang tampak berwarna biru. Tetapi dasar laut yang terdiri atas karang, rumput laut, hingga pasir yang terkena sinar matahari akan membuat air laut berubah terlihat keruh hingga berwarna hijau. Warna pantai laut selatan berbeda dengan warna laut lainnya yang kebanyakan berwarna biru bersih. Pantai selatan didominasi oleh ombak laut yang tinggi, serta besar dengan didominasi warna hijau. Maka ketika ada pengunjung yang diseret ombak serta menggunakan pakaian hijau, hal ini tentu akan menyulitkan timsar dalam pencarian. Orang hilang, pantai selatan Jawa dikenal sebagai pantai berbahaya. Di pantai selatan seringkali orang hilang ketika berenang di laut. Masyarakat meyakini bahwa kehilangannya pengunjung tersebut karena Nyi Roro Kidul. Namun fakta kenapa banyak orang hilang di pantai selatan ini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dunia sen mengenal adanya fenomena yang disebut sebagai rip-uren atau arus pecah. Arus yang mematikan ini dapat ditemukan di laut dengan ombak besar seperti pantai selatan Jawa. Arus pecah dapat terjadi akibat dua gelombang atau lebih bertemu serta menerjang bibir pantai. Nah, melansir jurnal Oceanography pada 2015 yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro. Rip-uren bergerak dari pantai menuju laut dan dapat terjadi setiap hari dengan kondisi bervariasi. Mulai dari kecil hingga paling berbahaya. Rip-uren adalah kondisi paling bahaya dapat meret orang ke tengah laut. Ombak rip-uren lebih mematikan 10 kali lipat karena dapat mengintai manusia secara tak terlihat. Rip-uren mempunyai arus yang super kuat dan cepat. Kecepatannya dapat mencapai 29 km per jam atau 8 meter per detik. Apabila seorang masuk serta terjebak dalam rip-uren, maka orang tersebut akan sulit diselamatkan. Itulah kisah Nyiroro Kidul, mitos Ratu Pantai Selatan dan larangan pakai baju hijau. Diolah dari berbagai sumber. Sumber buku Dialog dengan Alam Dewa, Jurnal Oceanography Lipi, Badan Tanah Jawi, Babat Tanah Jawi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.